Sayang ku jangan pernah melepaskan Bila ku inginkan Kau memanirkasanku Eh, suaranya udah kayak Duta Suaranya udah kayak Duta pas Duta Merlin Komplek dong, eh komplek, pertokohan dong Dan balik lagi di Tonight Show Ngomong jangan pelepotan, hoster, ngomong itu teratur Baiklah, saat ini kita sudah kembali Dan berlebihan biasanya Kayak gue nih, berikut ini ada artis muda Yang kenapa ngecek Berikut ini ada artis muda yang juga punya profesi yang unik ya Kita sambut Nadia Vega Kami selalu bersamamu Dalam deram Dalam lelami pindah Bersamamu Silahkan Silahkan duduk Kalau cewek itu biasanya pengen di sekolah apa coba Vincent? Cewek itu biasa dihukum gitu Hukum Atau psikologi Psikologi Atau... PR PR Kalau Nadia ini lebih ke... Animator Animator Kita pernah ngebahas juga waktu lu terakhir kesini ya Lu ngambil animator di Singapura Sekarang ya lagi Lagi ngambil di Singapura kan Dan akhirnya menikah juga dengan salah satu animator Tau gak lu suka suaminya? Tau lah Yang bikin apa? Animator Yang bikin apa? Dia seorang film animasi Iya Animator Film animasi Apa? Film apa? Transformer Salah Avengers Oh iya itu Avengers Transformer juga Tuh Lu suka tahu Transformer juga Apa lagi? Sekarang lagi ngerjain Star Wars Star Wars juga? Apalagi Sombong ya Nadia Vega ini Gak tapi kan sama dia Dia emang udah lebih lama di dunia animasi ya Sebenernya dia barengan sama aku Cuman dia kan di Hollywood jadi lebih Dan dia emang lebih jago juga daripada aku Hollywood? Loh kamu ketemunya waktu itu kan kamu lagi di Singapura? Atau di... Di Belanda waktu itu ketemunya Ini orang tinggalnya dimana sih? Tinggalnya di Bogor Iya 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 Akhirnya ketemu di waktu di Belanda Iya terus ketemu lagi di Singapur Terus ketemu lagi di Bogor Jadian di Bogor Jadiannya malah di Bogor ya? Di Barenang Siang ya? Terminal Nat cerita dikit dong soal animator Nat Yang bisa lu share ke kita Nat Animator di luar itu Apa aja yang harus di pelajarin? Mereka yang masih dipelajarin sih banyak banget teknikannya Cuman kan mereka kayaknya Mereka tuh fasilitasnya ya lebih banyak Fasilitas yang beda sama kita ya? Iya iya Terus di Indonesia tuh Kalau untuk menurut aku banyak banget yang jago-jago Dan lebih jago dari aku di Bandung Di Jogja gitu SDM mah gak kalah kita? SDM gak kalah Cuman mungkin yang apa sih Temu wadahnya ya alatnya Terus tidak memungkinkan Kamu sendiri udah mengerjakan proyek apa gitu animasi? Kemarin masih yang short film itu masih dikerjain udah minggu depan selesai Terus udah jalan satu film lagi Terus Kak kamu kerjaan yang lain gimana Nat? Masih 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 Kamu mah kayaknya berasa diliatin orang ya? Kenapa emang? Ini rambut udah begitu tuh Gue kalo itu kayak Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Kriwilnya itu Iya makanya Kayaknya berasa di ngeliatin mas Tapi dunia pertrovisian, dunia perfilman ditinggalin dulu Nat berarti Nat Film aku masih kangen banget Film masih mau Cuman kalo sinetron Waktunya masih bisa apa? Dua tahun terakhir ini makanya difokusin ke motion grafis animasi sama DJ sama nyanyi So now you for good in Indonesia We see, we see, we see, we see I actually just recently moved to Singapore Bagus ya oke Bagus banget Ini sinetron sama sekali enggak Nat ya Sinetron gak bisa ya Belum bisa Waktunya udah Ya udah ikut suami lah sekarang Kalo gimana sinetron gak ambil Vincent kalo gua gak main sinetron Masih main sinetron? Setau saya lu yang main sinetron Gua gak pernah sungguh-ungguh main sinetron Oke ini ada info beberapa profesi aneh yang berpenghasilan besar Selain animator juga ya Oh animator Tuhan berpenghasilannya besar sekali Oke kita akan bertanya kepada Madam Dinata Silahkan Madam Ada siapa aja Madam Profesi-profesi apa yang penghasilannya besar Mungkin ada kayak Madam Kebakaran juga setau saya Pemadam Profesinya juga lumayan ya Berpenghasilan besar kalo di luar Oke Good evening class Sajat Tating class With Madam Dinata And tonight Mada akan memberikan info tentang beberapa profesi yang unik Tapi penghasilannya cukup besar Yang pertama adalah pencari ekstrak racun ular Profesi ini melibatkan seseorang untuk mengekstrasi racun ular berbahaya Seperti ular jerik dan juga kobra Untuk membuat penangkal racunnya Penangkal racun ini dapat dijual kisaran 1000 USD per gramnya Mungkin untuk anda yang tertarik untuk profesi ini sudah bisa mulai untuk mencari ularnya Coba-coba dulu kenali ularnya gigit-gigitan dulu Itu aja yang step-step awal untuk mencoba Yang kedua adalah pengiring pengantin profesional Jen Glanz adalah salah satu pendiri jasa penyewaan pengiring pengantin pesta pernikahan Dengan kisaran biaya mulai dari 300 USD hingga 2.000 USD Pengiring pengantin Kenapa bu? Bapak tau tadi ya Oh iya dong? Infonya kan? Iya Eh masa gak dengar Tadi Allah Tanya Vincent deh Tau lah Nah berikutnya adalah pelayat profesional Pelayat profesional Pelayat profesional Ini sebuah perusahaan di Inggris disebut Ren Amor Ini menghususkan diri dalam industri untuk menawarkan jasa pelayat Selama 2 jam itu sekitar 70 USD per 2 jamnya Jadi untuk anda yang ingin kedatangan pelayat yang profesional bisa menyewa jasa tersebut Oke itulah informasi dari saya mengenai provasi aneh yang berpenghasilan cukup besar Good night and cha-cha Terima kasih madem Terima kasih madem ya Infonya luar biasa loh Kita baru tau lah ternyata pelayat itu penghasilnya besar ya Aneh-aneh Nah apa tantangan terbesar menjadi seorang animator? Itu harus ngikutin semua teknikal-teknikalnya lah Kalau misalnya ada yang baru harus update Terus softwarenya juga harus update Betul sih buat aku Bener software baru apa udah ada yang bisa bikin ini, bikin itu segala macam Harus ngikutin terus Terus kalau deadline juga kalau kliennya perfectionist aku Gitu Kamu berarti sekolah animasi itu di... Singapura Singapura Di Melbourne Di Melbourne dulu Sekarang kerjanya di Singapura Eh pernah gak sih kita Pernah, pernah, pernah Oke dipotong tolong ya Biasanya ngapain Melbourne lagi? Gak ada sih Pak Oke baiklah Jadi ya Oh di Melbourne pertama ya Abis itu ke? Oh udah gak lagi Udah yang di Singapura? Di Singapura udah langsung kerja Oh langsung kerja Oh Tantangan ini juga gak sih Rat? Harus bisa manual gitu Maksudnya menggambar Justru aku gak bisa sketch manual Jadi langsung di komputer gitu Oh langsung? Iya jadi apa-apa di rough sketch dulu Atau nanti ada konsep artisnya yang buatin Terus kita tinggal buat di komputernya gitu Oh Jadi kalau ada tantangan apa gitu suruh sketch Aku susah gak bisa gitu Tapi boleh Oh jadi manual kamu malah? Iya gak bisa Sama itu juga suaminya juga gitu Dia gak bisa sketch Mereka udah langsung aplikasinya ke komputer Tapi sketch kasar bisa kan? Gak bisa juga Coba Justru itu Saya malah mau menantang Nadia Vega Untuk menggambar sesuatu Ya Yang berhubungan dengan Tunai Chio Apaan aja bebas Bebas